Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Hari ini aku lagi bikin video dari Pulau Gilit Rawangan Lombok Kita akan membahas tentang bagaimana cara manifest dream life, dream job, dream friends Dan gak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu berapapun usia kamu saat ini Oke, ikut jalan-jalan yuk sama aku, let's go start it Oke guys, jadi aku akan bikin video, gak banyak edit, bener-bener ngalir aja, gak ada script juga Aku akan ngomong apa yang ada di kepalaku dan menyampaikan pesan untuk kamu yang nonton video ini Berapapun usia kamu saat ini, aku gak tau, mungkin ada yang 20, 30, 40, 50 Tapi disini aku hanya mau bilang sama kamu kalau gak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu Kalau saat ini kamu udah ngerasa terlambat untuk memulai sesuatu Entah itu bisnis, atau merantau keluar negeri, keluar kota Atau sekedar resign dan pindah kerjaan Dan kamu ngerasa, tapi saya umur aku udah 28, 30, 35, 40 gitu kan Just do it, don't thinking too much, lakukan aja Gak usah peduli apa kata masyarakat yang bilang Kamu tuh udah umur segini, udah gak pantas, udah bukan zamannya lagi Kamu tuh udah harus begini-begini Just don't give a shit apa yang mereka bilang ke kamu Cuekin dan tetep take action Oke, aku akan menyampaikan pesan 2 poin Yang pertama, untuk teman-teman yang single, belum menikah Dan yang kedua, untuk teman-teman yang sudah menikah Oke, kita akan ngebahas buat teman-teman yang single dulu, yang belum menikah Yang kamu ngerasa udah terlalu tua buat memulai sesuatu Mungkin kamu sekarang usia 28, 30, 35, dan masih single Choose kumpul di sini Mungkin sekarang kamu kepikiran kayak mau memulai bisnis, ya kan Atau mau resign, atau mau mencoba hal baru Ikutan kursus, masak kursus bahasa Inggris Atau keluar negeri, keluar kota, merantau Dan kamu kayak terlalu tua Kamu ngikutin apa kata masyarakat, tetangga, ya kan, saudara, orang tua Bilang, udah deh gak usah aneh-aneh Kamu stay di rumah aja lah, gitu kan Atau gak, gak usah resign deh Gak usah mulai bisnis lah, udah umur segini Ya pasti-pasti aja, gitu Di sini aku mau kasih tau kamu Kalau justru di umur-umur 30 Itu adalah pintu gerbang kamu untuk memulai sesuatu Justru di umur 30 adalah awalan yang baru Buat teman-teman yang masih single dan belum married Kamu gak usah ngebandingin hidupmu sama teman-teman lain Yang udah pada married Yang seumuran kamu, yang udah punya anak Yang udah kayak enak gitu ya hidupnya Terus kamu masih stuck di rumah Kamu masih bekerja di tempat yang bikin kamu kesel Yang toxic, yang kamu tuh benci gitu loh sama kerjaannya Tapi kamu butuh duit gitu Dan kamu menjalani sehari-hari Ya udah deh Karena aku butuh duit buat bayar utang Buat bayar cicilan Ya udahlah, mungkin emang udah takdirku hidup begini No, aku di sini mau bilang sama kamu Kalau you have the power to create your own reality Kamu punya kekuatan untuk menciptakan realita hidupmu seperti apa Dream job kamu, just do it Gak ada kata terlambat, kamu mau kuliah lagi Kamu mau kursus bahasa Inggris Kamu mau mencoba cari beasiswa di luar negeri Just do it Don't thinking too much Oke, aku mau cerita untuk pengalamanku pribadi Aku baru merantau ke luar kota dulu ke Bali Itu di usia aku 30 Di situ temen-temenku udah pada married Ada juga si yang single Tapi pada saat itu aku ngerasa hidupku udah telat Kayak, oke aku udah usia 30 Temen-temenku semua udah pada punya kerjaan yang settle Yang 9 to 6 job, ngerti kan? Yang kerja kantoran, udah aman Punya gaji setiap bulan Terus juga udah ada yang punya anak, segala macem Terus aku kayak What should I do? Aku harus ngapain ya di dalam hidupku Nah makanya aku selalu bilang sama kamu Penting banget punya temen yang suportif Yang bisa mendukung kamu Yang positif juga Bukan yang kayak Hobinya males-malesan Terus kayak yaudahlah menjalani hidup ini Normal apa adanya gitu No Ini penting banget Kamu harus mencari temen yang Bisa menginspirasi kamu untuk bangkit Yang bisa kayak Oh iya ya Dia lagi melakukan ini loh Aku ngapain ya sekarang Zaman dulu aku usia 25 26, 27, 28 Temen-temenku tuh semuanya yang galau Jadi setiap nongkrong tuh ngomongin orang Galau soal cowok Gak punya duit Terus masih bingung juga Ketularan ke aku Aku juga kayak galau Ngomongin orang Setiap nongkrong sama mereka gitu Tapi ketika aku memperbaiki diri Belajar loa Belajar self-development Healing Memaafkan masa lalu Tiba-tiba si orang-orang yang toksik-toksik Yang suka galau-galau gak jelas ini Mental dengan sendirinya Dan tiba-tiba aku attract temen-temen yang Frekuensinya ada di atas Yang juga Punya mimpi Punya goals Gak cuman menjalani hidup Ya gini-gini aja Ngerti kan maksud aku Nah ketika aku nongkrong sama mereka Mereka ada yang lagi mau memulai bisnis Ada yang lagi mau buka toko di Bali Ada yang lagi bangun rumah Ada yang lagi menunggu visa working di Aussie Di Singapura Di Dubai Di Eropa Itu yang bikin aku kayak Hmm Temen-temen aku semua pada berani ya Merantau ke luar negeri Aku Juga pasti bisa Aku coba ah Kayak gitu Coba deh Sekarang aku tanya sama kamu Orang-orang yang julid Siapapun itu Entah tetangga Saudara Keluarga Atau rekan kerja Yang bilang kamu gak mungkin Kamu udah terlalu tua Kamu udah terlambat Untuk memulai sesuatu Atau Mereka nyuruh kamu untuk stay Di zona nyaman Dan di tempat yang saat ini Kamu lagi ngerasa stuck Coba kamu ngeliat Hidup mereka udah kayak gimana Apa yang mereka udah perbuat Apa yang mereka udah Lakukan di dalam hidupnya Apakah hidup mereka juga Masih gitu-gitu aja Masih stay sama orang tua Masih suka galau Masih benci sama pekerjaannya Masih minta-minta duit Sama orang tua Mungkin juga masih ngutang Sama kamu Coba kamu liat hidup mereka Biasanya orang-orang yang Nyuruh kamu untuk Udah deh Ngapain sih lu mimpi ketinggian Udah deh Itu terjadi sama aku soalnya Ada saudara yang bilang kayak Dek lu ngapain sih Jauh-jauh ngerantau ke Bali Udah lah stay disini aja Sama orang tua Cari kerjaan lagi Di kantoran Di Jakarta 9 to 6 job Gitu kan dia bilang Terus udah mati kok Oh my god Aku iyain aja sih Pada saat itu Karena kalian tau Hidupnya si Saudara yang ngomong Begitu ke aku Ya dia masih minta-minta duit Ke orang tuanya Dia padahal udah married Udah punya anak Minyak goreng Masih minta sama orang tua Gula pasir Beras Masih minta Dan dia juga belum bisa Berdiri di kakinya sendiri Gitu loh Jadi Kalian udah paham kan Orang-orang yang julid Yang masih close minded Menyuruh kamu Gak usah bermimpi ketinggian Gak usah merantau Ya karena hidupnya mereka Masih kayak gitu Ngerti gak sih? Aku paham banget Ketika kamu mau Memulai sesuatu Pasti ada perasaan takut Excited Deg-degan Worry Tentang kedepannya seperti apa Tapi Disini Aku mau bilang sama kamu Kalau Perasaan-perasaan Seperti itu Yang akan kamu rindukan Yang harus kamu Rasakan Gitu loh Karena kalau kamu masih Stay di rumah Sama orang tua Yang bikin kamu stuck Sama keluarga yang Low vibration Yang kamu ngerasa kayak Galau terus This is the sign for you To take action Kenapa aku kepikiran Bikin video kayak gini Karena banyak netizen Di Instagram TikTok Youtube Ada juga klien Yang sempet private consult Sama aku Yang dia bilang Say umur aku udah 30 35 gitu kan Dan aku masih ngerasa stuck Tinggal sama orang tua Aku masih single Teman-teman aku Semua udah pada married Dan aku juga masih ada Financial problem Aku kerja di tempat yang toxic Di kantor 926 job Ya Corporate slave gitu ya Tapi si kakak ini Takut untuk memulai Sesuatu yang baru Dia ngerasa terlambat Dan dia ngerasa Bakal gagal gitu Otak kita didesain Sama yang di atas Supaya bisa melindungi Kamu dari resiko That's why Banyak dari kalian Yang di otak tuh mikir Gak usah deh Stay di zona nyaman aja deh Gitu Nanti kalau aku gagal Gimana gitu-gitu kan Nanti kalau jualan aku Gak laku gimana gitu Tapi Kamu punya power Untuk kontrol Itu semua Kalau mulai ada Negative thinking That's normal Karena kamu juga Bukan robot Misalnya kamu mau memulai Bisnis sesuatu Mau jualan skin care Terus tiba-tiba Kamu kayak kepikiran Nanti kalau gak laku Gimana ya Kalau aku Keluarin modal 50 juta Terus gak balik Gimana ya Nanti aku rugi Gini-gini Stop You have the power I'm telling you Kamu punya kekuatan Untuk gak Di switch Ya Pikirannya Nanti kalau aku gagal Gimana Nanti kalau duit aku Gak balik Modalnya gini-gini Diubah menjadi Kalau Produk aku laku keras Gimana ya Apakah aku harus Nambah karyawan Nah Lingkungan sekitar Itu juga ngaruh banget ya Maksudnya Kalau misalnya Kamu ngobrolin Soal hal ini Keteman-teman yang juga Close minded Kamu mau mengejar mimpi nih Misalnya ke Australia Ke Singapura Ke Dubai Gitu kan Kamu mau nyari beasiswa Atau kamu mau cari kerjaan Di luar negeri Dan kamu punya teman-teman yang Mereka berpikir Tingkat kesuksesan itu Ya stay di Seperti ini gitu misalnya Kamu akan takut melangkah Tapi Kalau kamu punya teman-teman Yang open minded Dan kamu Apa ya Kayak Brainstorming Ngobrol sama mereka Dan mereka justru Bakal kayak Oh yaudah Just do it Gitu Meskipun uang kamu Sebenernya gak ada Tapi dia yang Men support kamu Kayak dalam Arti Motivasi Gitu ya Dia ngasih Yaudah Just do it Nanti ada kok Kayak Pertolongan disana Gampang lah Cari kerjaan Gitu-gitu misalnya ya Kayak bikin Kamu jadi Semangat Pertahankan teman-teman Yang kayak gitu Pertolongan teman-teman Pertolongan teman-teman Pertolongan teman-teman Yang sebaik itu Yang sebaik itu Dan keluarga aku Semua low vibration You don't need Somebody To support you You don't need Somebody to motivate you Karena sebenernya Motivasi itu Datangnya dari Diri kamu sendiri Aku Dulu gak ada yang Motivasi Gak ada yang support Aku untuk menantau Paling cuman ayah Sama Satu temanku doang Tapi aku tetap Take a risk Aku tetap Ngambil langkah Aku tetap Ngambil risiko Tetap Take action Dan aku gak peduli Umur aku dulu Udah 30 Dan Aku baru memulai sesuatu Yang teman-teman Sekitarku tuh udah pada Settle Ngerti gak sih? Tapi aku mau ngomong ya Buat kamu yang nonton video ini Dan umur kamu sekarang berapa Kalau kamu ada Imajinasi di kepala Dapet calling Kamu harus datang Ke suatu tempat Datengin Aku selalu bilang ini Berkali-kali Kamu dapet calling Udah lama Banget pengen Misalnya ke Singapur Ke Thailand Ke Dubai Ke Itali Datengin Biasanya Calling di kepala Atau kamu dapet Penglihatan di kepala nih Berarti ada sesuatu disana Nah orang-orang yang bilang Kamu gak mungkin Orang-orang yang bilang Kamu mimpi ketinggian Gak usah lah Gitu kan Udah lah Kamu stay di rumah aja Karena mereka gak dapet vision itu Mereka gak dapet gambaran di kepala Tapi kamu dapet gambaran di kepala Kalau kata Einstein Ketika kita bisa membayangkan Sesuatu di kepala Sebenernya Sesuatu yang di kepala ini Udah ada di masa depan Jadi misalnya kamu udah ada gambaran nih Oke Kok tiba-tiba aku dapet Penglihatan ya Aku disuruh ke Dubai Terus nanti aku disana bisa happy Gini-gini Itu sebenernya udah ada Tinggal divine timing aja Kapan kita gak tau Nah sekarang aku mau ngomongin Buat teman-teman yang udah pada married Yang ngerasa Gak bisa kemana-mana lagi Gitu ya Karena udah punya anak Udah punya pasangan Aku cuma mau bilang kalau Itu bukan alasan Itu bukan alasan untuk kamu gak memulai sesuatu Kenapa aku bisa ngomong kayak gini Karena waktu lagi seminar Itu banyak banget ya Teman-teman yang udah married Dan mereka bilang Sai gimana ya praktek loa Untuk ibu rumah tangga Mereka berpikir Udah gak bisa lagi mengejar mimpi Udah gak bisa lagi praktek loa Karena mereka ibu rumah tangga Jadi sebenernya loa itu bisa Bekerja di semua usia Semua jenis kelamin Dan apapun situasi kamu saat ini Mau kamu ibu rumah tangga Mau kamu bisnis woman Mau kamu baru lulus SMA juga Karena ini kan hukum alam Gak peduli Apa situasi kamu saat ini Jadi buat bunda-bunda ibu rumah tangga Juga gak ada kata terlambat kok Untuk memulai sesuatu Kalau kamu mau kuliah lagi Gak tau Kalau kamu mau membuka bisnis baru Just do it Lakukan aja Dan kalau misalnya Kamu gak diizinkan sama pasangan Untuk keluar rumah gitu ya Kan kamu juga bisa Bisnis dari rumah Misalnya jualan makanan kek Jualan baju Bisnis online Apapun itu Karena uang kan bisa datang dari manapun HP yang kamu pakai saat ini Untuk nonton youtube Itu bisa loh Menghasilkan uang Jadi puter otak kamu Untuk manifest Uang Untuk take action gitu loh Jadi buat bunda-bunda di rumah Yang nonton video ini Atau suami-suami gitu ya Yang lagi manifest uang Yang lagi pakai loa Untuk mendapatkan uang gitu Juga bisa banget Take action Dari rumah Jangan kamu cuma ngandelin Kayak misalnya Oh sekarang aku udah ngelamar-ngelamar kerja nih kak Kemana-mana Tapi belum ada yang diterima gitu ya Belum Jadi ditolak terus nih gitu Selain kamu lagi menunggu hasil dari Pengumuman si Perusahaan yang lagi kamu lamar Coba deh Kamu mencoba hal baru Mencoba mencari uang Dari cara yang lain gitu loh Jadi udah gak ada alasan lagi Buat teman-teman yang Masih single Atau juga Udah married Untuk kamu berhenti Untuk manifest Cita-cita kamu Gak ada kata terlambat Dan Sekarang permasalahannya gini Gimana cara mendapatkan pertemanan yang positif Hmm Nah dengan cara yang pertama Manifest Pertemanan yang positif Seperti apa Lingkungan yang kamu mau gitu Kamu harus tau jelas Nah gimana nih Cara manifest Pertemanan yang positif Yang pertama adalah Dengan cara kamu memperbaiki dirimu sendiri Kalau kamu mau attract Pertemanan yang positif Kamu juga jadi orang yang positif Karena you attract what you are Lingkungan kamu ini Adalah orang-orang yang frekuensinya sama dengan kamu Jadi coba lihat Kalau lingkungan kamu saat ini masih negatif Masih suka gosip Masih suka ngeluh Masih suka galau-galau Apakah kamu juga masih kayak gitu Tapi gak usah khawatir Kamu gak usah capek-capek ninggalin mereka Ketika kamu frekuensinya udah naik Ketika kamu udah jadi orang yang positif Udah happy Udah Bagus gitu ya Kamu ngerasa lebih better Dibanding sebelumnya Kamu akan attract pertemanan yang lebih bagus gitu Dan untuk teman-teman saat ini Yang belum punya teman gitu ya Yang masih ngerasa sendiri Kesepian That's fine Itu bagian dari perjalanan spiritual kamu Nah Dengan sendirinya Kamu akan mendapatkan pertemanan positif Tapi juga kamu harus usaha ya Yang pertama Kamu bisa ikutan komunitas yang sesuai dengan minat kamu Apa? Kamu suka musik Kamu suka masak-masak Kamu suka gym Senam Travelling Kamu mulai cari tahu browsing Tanya-tanya Komunitas apa yang ada di sekitar kamu Ikutan Yang kedua adalah dengan cara ikutan kursus Bahasa Inggris Les bahasa Mandarin Les masak-masak Atau kamu sekedar join kelas olahraga Itu kamu juga bisa dapat pertemanan yang positif dari sana Yang ketiga Ikutan event Acara Misal Kamu mengikuti sebuah seminar Seminar yang kamu suka Misalnya tentang apa? Bisnis online Marketing Apapun itu Kamu bisa dapat pertemanan positif dari sana By the way Ngomong-ngomong soal event Aku lagi buka Pendaftaran Getring Seminar offline Jakarta Gelombang 2 Untuk tanggal 14 April Kalian bisa langsung daftar Dengan klik link yang ada di bawah ya Oke Karena gelombang yang pertama Udah full 300 orang Kuotanya Jadi buat kamu Yang ingin Mencari teman-teman baru Yang positif Yang frekuensinya sama dengan kamu Choose This is the sign for you Ini udah waktu yang tepat Untuk kamu ikutan Gathering Events Dan aku yakin banget Kamu bakal dapat pertemanan yang frekuensinya sama dengan kamu Di acara aku nanti Oke guys Aku gak sabar Mau ketemu sama kamu Di acara Gathering Jakarta nanti Kita bakal ada sesi meditasi Sharing bersama Ngasih testimoni Berhasil Buat kamu yang mau ngasih testimoni Boleh banget Maju ke panggung Terus juga ada seminar Aku bakal kasih materi Dan ada Makan bareng Ya kan Buka puasa Cus langsung deh Karena bener-bener Kuotanya terbatas Ini udah gelombang 2 Pesan terakhir Aku cuman mau bilang Nggak usah peduliin Apa kata masyarakat Nggak usah peduliin Apa kata lingkungan yang bilang Kamu terlambat Kamu Belum merit-merit Kamu Udah terlalu tua Buat memulai sesuatu Shut up Suruh mereka diem Dan buktikan Jangan kamu Menghabiskan waktu Galau-galau Meratapi nasib Iya ya Apa udah telat ya Nggak Justru buktikan ke mereka Aku aja bisa Buktikan ke mereka Kalau di usia 30 Aku baru memulai sesuatu Baru Berani Untuk take action Gitu ya Mengejar mimpi Merantau Keluar negeri Keluar kota Dan aku yakin Kamu juga bisa Jangan lupa like Subscribe Dan komen Share video ini Ke orang-orang yang kamu sayang See you in my next video Bye bye Sampai jumpa